Halo NMA member, kembali lagi NMA TV dalam program baru NMA Apedia. Perkenalkan saya Putri akan membawa program NMA Apedia yang menyencikan informasi segar dalam bentuk video otomotif untuk kalian semua. Sejumlah pemimpin negara menyambangi acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali yang berlangsung pada 15-16 November 2022. Di forum utama kerjasama ekonomi internasional ini, banyak pemimpin negara menggunakan mobil dinasnya sendiri. Walaupun Indonesia sudah menyediakan transportasi khusus untuk menunjang mobilitas para pemimpin negara selama berlangsungnya acara. Biasanya, permintaan membawa mobil dengan standar keamanan tinggi ini sudah dibekali material anti peluru untuk melindungi pimpinan negara dan tamu lain. Dikutip dari CNN, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama menyampaikan melalui daring, pemimpin negara bisa membawa sendiri mobil dinas sesuai dengan tingkat keamanan dari negaranya masing-masing. Ketersediaan mobil juga jadi perhatian, karena pinjaman mobil selama KTT G20 jumlahnya terbatas. Bahkan, ada yang sudah memesan lebih dulu jauh sebelum hari H. Di antara mobil-mobil kenegaraan yang datang di KTT G20 kali ini, ada yang menarik perhatian netizen di laman media sosial. Sekeren apa sih dua mobil tersebut? KD Leg One a.k.a. The Beast Mobil tangguh jenis limusin KD Leg One atau Disapa The Beast merupakan sebuah benteng berjalan Presiden Amerika Joe Biden sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 pada Januari 2021. Mobil ini dilungsurkan dari sang petahana Donald Trump. Bedanya, The Beast Percy Beden memiliki plat nomor 46 yang menandakan urutan Presiden Amerika Serikat ke-46. Mobil ini dibangun dari sasis truck atau pickup GMC Top Kick. Tetapi, tampilan eksteriornya justru dibuat semirip dengan limusin Cadillac City 6 atau XTS. Bobot besar mencapai 6,8 ton dari The Beast mengharuskan jantung pacu lebih bertenaga dari varian limusin biasa. Mesin The Beast diketahui mengusung jenis V8 diesel Duramax 6.500 cc alias mesin serupa dengan pickup GMC. Mesin diesel ini dipilih lantaran tergolong tidak mudah terbakar dalam situasi genting. Sejumlah fitur keamanan tingkat tinggi dibenamkan sebagai komponen standar protokol keselamatan. Misalnya, kaca 5 inci dan pintu 8 inci, bodi berlapis baja dan pelindung titanium, keramik, serta plat anti-bomb di bagian bawah. Selain itu, The Beast juga dilengkapi fitur run-flat tire, visibilitas malam hari, suplai oksigen, telepon satelit, dan kode nuklir. Ada juga kemampuan menembakkan tabung gas keluar melalui bumper depan. Fakta lain menyebut, kemanapun The Beast muncul, selalu dikawal pesawat Globemaster C-17. 2. Hongki N-701 Tak ketinggalan, Presiden China, Xi Jinping, juga membawa kendaraan dinasnya ke Indonesia. Setelah mendarat dari pesawat Air China, Xi Jinping langsung diantar oleh sebuah mobil limusin Hongki N-701. Dari spekulasi yang beredar, Hongki N-701 mendapat opsi dapur pacu dari jenis V12 atau V8. Anggapan ini berasal dari mobil termahal Hongki L-S7 dengan konfigurasi mesin V8 4.0 liter turbocharger yang menghasilkan tenaga 360 hp dan torsi 550 Nm. Sebanding dengan tenaga buasnya, bagian bodi dilengkapi dengan material super kuat dan tahan terhadap situasi konflik. Secara dimensi, Hongki N-701 memiliki panjang 5 meter yang terbilang besar untuk sebuah limusin. Tampang depannya, banyak disebutkan mirip seperti sedan Hongki H9 meski tidak disebutkan basis aslinya. Hal ini terlihat dari model grill depan berupa garis vertikal tegas yang diapit dua buah lampu depan. Pernamen serba krom kian melengkapi beberapa bagian seperti velg, lampu rem, dan muffler kenal pot ganda. Dilanjut ke hadiran antena shark fin dan jendela bermaterial khusus di belakang. Mobil presiden mana yang menjadi favorit kalian di KTTG 20 tahun ini? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian video dari NMApedia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. selamat menikmati! Terima kasih. selamat menikmati